Aku tidak memintamu untuk menjadi awan, karena aku takut kamu akan mendung. Aku juga tidak memintamu untuk menjadi bunga, karena aku takut kamu akan layu. Aku hanya memintamu untuk memaafkanku setelus hati. Selamat Hari Raya Itul Fitri, mohon maaf lay dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan Santai Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait Hari Raya Itul Fitri. Sebagaimana hari-hari ini teman-teman kita menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagai kewajiban seorang muslim untuk menjalankan puasa. Nah, setelah beberapa hari ini kita sudah jalankan, teman-teman, tak terasa bulan Ramadan mau berakhir dan akan memasuki bulan sawal. Artinya akan memasuki hari kemenangan, yaitu Hari Raya Itul Fitri. Kalau kita melihat, teman-teman, hari ini dan kita berhitung, hari ini kurang dua hari lagi kita berpuasa, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Karena ahadnya atau minggunya itu adalah Hari Raya Itul Fitri. Berarti tak terasa, teman-teman, Hari Raya Itul Fitri sudah di depan mata. Nah, sesuai anjuran dari pemerintah, pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa ini di tengah pandemi virus corona. Dari pemerintah ada anjuran, saran, masukan saat ini dilakukan social distancing, physical distancing. Ini semua dalam rangka untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona. Jadi, ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini dianjurkan, dilakukan di rumah. Mulai dari Tatarus, Traweh, sulat berjamaah, ini di rumah. Bahkan hari Jumat, ketika Jumatan itu juga dianjurkan untuk ditiadakan dan diganti dengan sulat duhur. Semua adalah untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona. Karena virus corona ini tidak bisa kita perangi sendiri. Harus kita berperang sama-sama, berkotong royong, bau-membau. Bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona. Jadi, harus semua ada koordinasi, harus ada kerjasama di antara kita. Demikian juga, teman-teman, untuk Hari Raya Itul Fitri nanti, ini pemerintah sudah menghancurkan agar tidak ada kunjung-mengunjungi. Biasanya kita ada salam-salaman antar tetangga, antar kerabat, antar saudara, antar teman. Ini biasa kita lakukan karena Hari Raya Itul Fitri tersebut dilakukan secara normal, tidak ada masalah. Nah, tapi yang satu ini, teman-teman, hari ini kita sudah mulai ada pembatasan sosial bersekal besar di beberapa provinsi. Kemudian, kita juga melakukan social distancing, physical distancing, dan Hari Raya Itul Fitri nanti, itu tetap dilakukan. Baik itu physical distancing, social distancing, jaga jarak, kemudian memakai masker di rumah saja, ini tetap dilakukan. Nah, karena itu, teman-teman, ada hal yang sebenarnya diperlukan saat lebaran nanti, yaitu ucapan selamat lebaran. Ucapan selamat Itul Fitri, ini yang mesti harus disiapkan. Nah, kali ini, teman-teman, saya sudah merangkum beberapa ucapan selamat Hari Raya Itul Fitri, dan nanti akan saya taruh di link deskripsi, teman-teman. Silahkan, teman-teman, nanti meng-copy, copy paste, boleh ambil di sana. Dan berikut, teman-teman, kita akan coba baca beberapa ucapan selamat Hari Raya Itul Fitri, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari teman-teman, dan bisa digunakan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada teman, saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Kita lihat, teman-teman, beberapa ucapan selamat. Ini contohnya. Saya baca, teman-teman, berbuat kilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya, fitrah adalah tujuan. Mohon maaf, lahir dan batin, selamat Hari Raya Itul Fitri, 1441 Hijriah. Nice, bagus sekali, teman-teman, ucapan selamat ini. Dan ini bisa, teman-teman, copy paste, dan disampaikan oleh teman, saudara, atau kerabat yang lain. Kemudian kita baca berikutnya, di beningnya hati, ada sejuil benih prasangka. Dalam santunnya ucapan, ada kalanya kilaf, tak sengaja. Dengan kerendahan hati, mohon dimaafkan segala kesalahan, selamat Hari Raya Itul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ini juga bagus, teman-teman, kita gunakan untuk meminta maaf kepada teman, saudara, dan yang lain. Kita akan baca berikutnya, teman-teman. Sifat sejatinya adalah untuk mengkotbahkan Allah dan syariahnya di dalam jiwa, di dunia nyata, dalam sebuah kerakan, sepanjang nafas, dan langkah. Semoga kita berada pada hari kemenangan itu. Selamat Hari Raya Itul Fitri. Bagus juga, teman-teman. Kita akan baca berikutnya. Sunset Ramadhan beranjak pergi, berganti fajar sawal di pagi hari. Membawa cahaya ke damen di penghujung Ramadhan. Menebar berkah di hari kemenangan. Selamat Hari Raya Itul Fitri. Takobalulluhu minapaminkum minal aizin wal faizin. Cukup bagus, teman-teman. Ini juga kita bisa gunakan. Kemudian ada juga, aku tidak memintamu untuk menjadi awan, karena aku takut kamu akan mendung. Aku juga tidak memintamu untuk menjadi bunga, karena aku takut kamu akan layu. Aku hanya memintamu untuk memaafkanku setelus hati. Selamat Hari Raya Itul Fitri. Mohon maaf, lay dan batin. Nah, itulah teman-teman beberapa ucapan selamat Hari Raya Itul Fitri yang kita bisa gunakan di momen Lebaran Itul Fitri 1441 Hijriah atau pada tahun 2020 di tengah pandemi virus corona. Ini adalah Hari Raya Itul Fitri yang berbeda dengan Hari Raya yang sebelumnya. Karena seumur hidup pada usia saya ini baru pertama kali mengalami Hari Raya Itul Fitri seperti ini. Hari Raya Itul Fitri di rumah saja. Hari Raya Itul Fitri tidak berkunjung ke sanak keluarga, ke teman relasi dan sebagainya. Kita semua diharapkan di rumah saja. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka memutus mata rantai perkembangan virus corona. Semoga teman-teman dengan keadaan seperti ini tidak mengurangi kehidmatan, tidak mengurangi kegembiraan kita di Hari Kemenangan Itul Fitri. Kita bisa menyampaikan ucapan salam, menyampaikan ucapan selamat lewat WA, kemudian lewat Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Ini semua kita gunakan. Tetapi esensinya teman-teman, kita itu meminta maaf kepada teman, saudara, dan lain sebagainya. Nah itulah teman-teman beberapa ucapan Hari Raya Itul Fitri. Dan nanti akan saya kasih di link deskripsi dan teman-teman silahkan ambil, silahkan copy paste, dan disampaikan kepada teman dan keluarga. Dan terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.